Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan tutorial Ibu Satisik Seribu Halaman Pada kesempatan kali ini kita ingin Bicara tentang mengatasi data tidak normal Pada SEM Amos Dengan menggunakan transformasi data Oke kita lanjut Jangan lupa untuk subscribe Di channel Ibu Satisik Seribu Halaman Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan Bagi sahabat-sahabat semuanya ya Subscribe di channel Ibu Satisik Seribu Halaman Uji normalitas Adalah menguji suatu variable data Atau seset variable data Apakah mengikuti pola distribusi normal Menggunakan dua ukuran yaitu Squareness dan kurtosis Untuk Amos akan keluar nanti Ada nilai squareness dan kurtosisnya secara univariat Dan kurtosisnya secara multivariat Jadi uji normalitas pada Amos Bisa dilakukan secara univariat dan multivariat Dan squareness dan kurtosisnya nanti Keluar nilai univariatnya Sedangkan kurtosisnya nilai keluar multivariatnya Untuk uji normalitas Maka hipotesisnya adalah Parable data berdistribusi normal Dan H1 nya Parable data tidak berdistribusi normal Jadi dalam hipotesis ini Kita harus menerima H0 Bahwa data berdistribusi normal Satisik semuanya Dilihat dari squareness dan kurtosisnya Apa itu squareness dan kurtosis? Squareness itu kayak begini Jadi kemiringan kurpa Puncaknya miring ke kiri dan miring ke kanan Itu nama squareness Sedangkan kurtosis adalah Pencarian distribusi kakinya data Kaki Kakinya ini melebar ke kiri atau melebar ke kanan Jauh dari kiri dari kanan Itu namanya kurtosis Jadi squareness itu kemiringan kurpanya Puncaknya Sedangkan kurtosisnya itu adalah Kaki distribusi datanya Tail Tail Adalah ekor Atau kakinya Nah menurut klien Tahun 2011 Untuk menentukan squareness dan kurtosis itu Batasnya adalah 3 Ini referensinya Jadi angka 3 disini Menunjukkan bahwa Menurut klien Nilai squareness yang masih bisa diterima itu Adalah di bawah 3 Sedangkan Menurut klien tahun 2011 Nilai 8 yang bisa diterima Untuk nilai kurtosisnya Sedangkan Ini menurut klien tadi ya Plus minus 3 Dan kurtosisnya minus minus 8 Nanti kita tidak perlu Lihat nilai plus minusnya Cukup nilai absolutnya saja 3 dan 8 Sedangkan Mendapat perbeda dari Fine dan Stefano Menunjukkan angka 2 dan 8 2 dan 7 Squarenessnya 2 Kemudian kurtosisnya 7 Mana sih jurnalnya Nah kami Berikan referensi jurnal aslinya Stefano Disini kata-katanya 2 dan 7 Squarenessnya 2 Dan kurtosisnya 7 Lanjut Menurut Collier 2020 Normal multivariate itu Squarenessnya 2 Kurtosisnya 10 Kata-katanya Dimana mas OPN Ini dia Apply Ini Your data still consider normal If your rank Minus 2 sampai 2 For kurtosis Dari 2 sampai 10 Ini buku Amos Tentang kurtosis Eh buku Amos Tentang Sam Sam Amos Yang ditulis oleh Collier Batasnya adalah 2 sampai 10 Ini buku aslinya Apply structure ecosystem Modeling Using Amos Basic to Advantainic Penulisnya adalah Joe Collier Tadi penampatnya 2 sampai dengan 10 Oke Nah Sedangkan normal multivariate Di dalam Amos itu Batasnya 5 Referensinya dari Birne Nah ini dia referensinya Mana ya Kalau gak salah ini Nah Bukan ini Bukan When course is Birne Birne di depan Nah ini Banner 2005 Suggestes that In practice value Lebih besar dari 5 Are indicate of data Dan normal distributed Jadi ini lagi ngomongin Tentang Mardia statistik Untuk kurtosis Batasnya berapa sih Untuk multivariate Kurtosis Batasnya adalah 5 Oke ya Dari referensi-referensi itu Saya ulangi kembali Untuk univariate Pertama dari klien Tahun 2011 Ini batasnya 3 dengan 8 Squenish 3 Kortosisnya 8 Untuk squenishnya 2 dan 7 Vini dan Stefano Aslinya dari Current and West Ini normal univariate Sedangkan Collier 2020 Batasnya adalah 2 dengan 10 Oke Kita lanjut Nah penelitian ini Saya lebih prepare Untuk mengambil Squenishnya di bawah 3 Dan kurtosisnya 7 3 nya diambil dari klien 7 nya diambil Dari Vini dan Stefano Oke ya Ini posisi saya Nah ini raw data saya Kondisi data awal saya Adalah seperti ini Ya Kita bisa lihat Dari data ini Nanti di Amos kita run Nilai Squenishnya Itu cenderung Tidak normal Jadi data ini Hampir semua data-data Penelitian sahabat semua Kalau nanti skalanya Itu adalah skalanya Likert Itu kebanyakan Nilai squenishnya Pasti tidak normal Kortosisnya mungkin normal ya Ya hampir semua Penelitian Itu 95% Saya jamin Penelitian Anda Squenishnya itu buruk Ya Kebanyakan gak normal Kalau pakai skala Likert 1 sampai 5 1 sampai 7 Begitu juga kurtosisnya Tapi kurtosisnya Umumnya Normal univariat Batasnya adalah 7 Ini batasnya adalah 3 Sedangkan secara multivariat Batasnya adalah 5 Ini nilainya 9 Maka dapat disimpulkan Bahwa data saya itu Tidak normal secara squenish Univariat Normal secara kurtosis Univariat Dan tidak normal secara multivariat Oke ya Lalu kalau datanya Ini kesimpulan saya yang tadi Mengatasi ketidak normalan data Bagaimana caranya Pak Sovian ada distribusi ADF Apa namanya Distribusi free Ini asimptotik distribusi Penaksir maksimum Likline terobas Bener G square Ini adanya di software Israel Kemudian bootstrapping Dan transformasi data Ini 4 ini Referensinya dari mana Ini Referensinya Bukan disini Bukan disini Disini Tulisan West Finch Dan kuran Dia bilang Kayak begini Struktural equation modeling With non normal variable Problem and remedias Permasalahan Dan cara mengatasinya Remedias Remedias ini artinya Bagaimana sih Cara mengatasi Kalau data kita Tidak normal Tadi Di dalam powerpoint saya Udah saya simpulkan Ada 4 Itu kata dia Ada dimana Di bagiannya Di bagian bawah Nah di bagian bawah Tulisan tentang SEM asli ini Mereka adalah Ahli dalam bidang SEM Mengatakan Ini di bagian sini Mana ya Bentar ya Saya tunjukin nih Agak panjang nih Nah ini bootstrap Dia bilang Ini bootstrap Oke Ini skala Skala bander T square Ini ADF Nah jadi Cara mengatasinya itu Pertama dengan Menggunakan penaksir ADF Kemudian yang kedua Adalah menggunakan Robust standar error Dari maksimum Light head Robust Ini adanya di Rizrail Kemudian Yang terakhir adalah Transformasi data Nah adanya di Kata-kata Mana ya Transformasi Udah saya lewat Ini nih Transformation abnormal variable Ya Menggunakan Transformasi data Nah teman-teman bisa Membaca tentang Transformasi data ini Nah Nanti ketemu Laptopnya Abis baterainya Nanti ketemu Tulisan di bawahnya Tentang Box choc Nah ini dia Nah Box choc transformasi Nah bagaimana Cara mempraktekan Box choc transformasi ini Dan hari ini Kita akan Coba sharing Kepada teman-teman Semuanya Oke Kita langsung Buka same Amosnya Ini raw data kita Ini raw datanya ya Ini raw datanya Ya Kemudian dari raw data itu Kita tarik data Yang masih aslinya Oke Ini dia raw datanya Sudah saya pindahkan Kesini Kita tarik Kita run Oke Kita run ya Bentar Laptopnya agak-agak Oke Alhamdulillah nih Sudah muncul keluar Kita lihat normal Ini dia Ini rata-rata Tidak normal Ini rata-rata Normal univariat Secara kurtosis Dan multivariatnya ini Ini yang tadi Sama dengan powerpoint Yang ada di tempat saya ini Ini kondisi awal Oke Nah Salah satu cara Memperbaikinya adalah Transformasi Ini yang mau saya kasih tau Teman-teman Oke Transformasinya Dibilang Box choc transformasi Oke Bagaimana caranya Ini jurnalnya Power transformation Via box choc Oke Caranya adalah Anda masuk ke Software stata Kemudian Ambil data yang tadi Ya Import Data yang tadi Ya Kemudian Setelah import data yang tadi Ambil data nih Loyalitas awal Oke Kemudian Perintahnya adalah Box M Depannya adalah M Box Choc Udah M box choc aja Satu-satu Bagusnya Satu-satu Tapi saya Karena waktunya terbatas Saya langsung Tiga-tiga aja Ya Sesuai dengan indikator ini Sampai ini Oh Nothing Parable expected M box choc Oh Salah Ini Klik dua kali Nah Ambil nilai ininya Nilai lambda ini Diambil Lakukan yang kedua Ganti Quality Sampai ini Run Semuanya di run Ambil ininya doang Ini angka-angkanya ini doang Diambil nih Lambda-nya ini Nah Lambda-nya ini Udah saya pindahkan ke sini Nah Ini dia lambda Ya Jadi saya gedein Ini nilai lambda-nya yang tadi Udah diperoleh yang tadi Saya gedein aja 22 Nah Ini nilai-nilai lambda 1,59 1,4 Ini adalah Transformasi lambda-nya Ini nilai lambda-nya Oke Ini nilai lambda-nya Kita gedein Nah Nilai lambda-nya 1,59 Dapat dari mana Ini dia angkanya Nih 1,58 0,98 1,50 Ambil angka-angka itu Pindahin ke sini Copy paste Di sini Kemudian setelah itu Dilakukan transformasi Ya Caranya adalah Sama dengan Rumus box choc itu begini Setiap data Data ini Ya Buka kurung Data Dipangkatkan lambda Tutup kurung Dikurangi Satu Oke Tutup kurung Dibagi Laudanya Nah Ini dia Nah Ini ada yang salah Ada yang salah Bentar Bisa juga Tutup-tutup kurung Oh Kurang satu lagi kurung Nah Udah Ya Lalu ini dikasih Dolar Kasih lagi Dolar Oke Jadi rumusnya itu adalah Transformasinya Itu sama dengan Data Dipangkatin Lambda Tutup kurung Dikurangi satu Tutup kurung Tutup kurung dua kali Dibagi Dibagi lambda Dibagi Lambda Dah Ini dia rumusnya Pakai ini Ya Rumusnya pakai ini Data dipangkatin lambda Eh kecilin terlalu gede banget sih Nah Dikurangi satu Dibagi lambda Oke Nah setelah ketemu Transformasinya Kita langsung Paste Kemudian Kita tarik ke bawah Dah Ini ketemu Transformasinya Ini belum Setelah ketemu Di transformasi Datanya Oke Ini kemudian Dikopi lagi Ini di copy Copy Pindahkan ke sini Oke Paste spesial Oke Kemudian Oke Ya Kemudian bagian terakhir Dilakukan standarisasi Tujuan apa sih Standarisasi Kalau nanti menguji Ini standarisasi ini adalah Untuk menurunkan variasi Supaya Dilakukan standarisasi Supaya Nilai Goodness Of it RMR Itu Di bawah 0,10 Atau di bawah 0,5 Ya 0,5 Kalau enggak dilakukan transformasi Nanti nilai RMR nya besar Residual Ininya gede nih Nilai ininya Maka dilakukan transformasi Cara transformasi Itu gimana Sama dengan Buka kurung Setiap data ini Dikurangi Rata-ratanya Blok Tutup kurung Tutup kurung dua kali Dibagi Standard deviasinya ST def Tutup kurung Blok aja langsung ke gini Dah Kemudian ditarik ke kanan Oke Tarik ke bawah Nah data ini Kemudian akan menjadi Raw data Untuk analisis Amos Oke Copy Pindahkan ke Notepad Nah Pindahkan ke Notepad Tadi saya di Amos 2 Ini dia Notepad nya dimana ya Nah ini Sudah saya pindahkan Kayak gini Coba Copy Karena laptop saya Koma Maka ininya Sudah koma nih Sudah benar Kemudian di Save as Kita tiba aja Ini Yang sudah ada Oke Kemudian Data ini kita tutup Ditarik di Amos Oke Ini Amos yang pertama Kondisi pertama Ini kondisi yang Kedua Kita tarik lagi Datanya Lalu Ambil Yang ini Oke Nah Setelah itu Kita save Kita run Oke Tunggu sebentar Laptopnya Sedang proses Oke Kemudian kita lihat F10 Lihat uji normalitasnya Ini Lihat nilai Nilai Squareness nya Turun semua Ya Saya copy Ini hasil akhirnya Nah Kondisi data Setelah transformasi Lihat nilai Squareness nya Turun semua Di bawah 3 Ya Ini sudah Di bawah 3 Ya Ini sudah Di bawah 3 Semua Squareness nya Dan ini Sudah di bawah 7 Dan ini Di bawah 5 Tadi awal 9 ini Sekarang sudah Di bawah 5 Lumayan Jadi bisa menurunkan Ketidak normalan Data Secara Univaria Terutama ini ya Squareness ya Ya Lihat kondisi awal Ini 9 Jadi bisa turun Sampai 4 Ini turun semua Di bawah 3 Ini turun semua Oke Kira-kira itu Yang bisa Kami berikan Kepada sahabat Semuanya Mudah-mudahan Bisa Lihat RMR nya Di bawah 0,049 Kan di bawah 0,05 Jadi ini bisa menurunkan Nilai RMR nya Apabila kita lakukan Standarisasi Jadi sahabat-sahabat Semuanya Begitu cara Menurunkan Ketidak normalan Data Ya Apakah ini Ampun untuk Semua data Saya tidak Menjamin 100% Tapi bisa dicoba Ya Kesimpulannya Transformasi Box Cok Bisa Menurunkan Derajat Ketidak Normalan Data Jadi bisa dicoba Oleh sahabat-sahabat Semua Mudah-mudahan Sharing tentang Transformasi Box Cok Ini bisa Membantu Bagi sahabat Semua Dan ini Adanya Di aplikasi Stata Ini caranya Kayak tadi Ya Terima kasih Mudah-mudahan Bisa memberikan Mampaat Ini belum ada Tutorial ini Jujur Belum saya masukkan Kedalam e-book Tapi kalau Mau membeli e-book kami Ada 1800 salaman Sekali membeli Gratis Umur hidup Mudah-mudahan Memberikan kemampatan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih